mhm hmm 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 let's go i wake up to a little bit of drool up my pillow feel like it's good wah halo 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 apa kabar apa kabar Alhamdulillah balik gula eric gimana sehat 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 iya selamat it udah percayain mobilnya masukin sini loh iya thank you karena aku sering lihat-lihat nih weight gloss dari abang-abang kita juga juga banget pada pada duit semua makanya aku langsung hubungin bro eric nih untuk ngegantiin ya mungkin gantiin warna kali ya di warnanya karena aku ambil bahan banget dan kayaknya tebel banget demkulan jadi minta sekalian dirapiin ya ya udah lihat tuh mobilnya punya mas akbar hasilnya dari e30 nya udah e30 udah lihat itu jering banget aku emang kepikir apa warna merah atau warna biru emang pingin jadi kan sering konvoy bareng jalan tuh kan iya iya biar sama-sama keren mobil bang akbar keren untuk saya belum keren gitu-gitu sih kita harus tadi samain biar kalau jalan berdua wah ini mobilnya sama-sama keren iya nggak malu ya gitu iya dari wetgloss gitu iya nah kalau boleh tahu nih Florian kenapa sih beli mobil Estilo kan banyak tuh mobil yang lain ditujui dia bener Estilo sebenarnya tuh keinginan aku dari SMP SMP SMA aku lihat mobil Estilo yang mungkin mungkin waktu itu masih harganya 120-130an kali ya karena dia terus menaikkan aku emang cita-cita banget kalau emang punya rejeki aku ngambil Estilo setelah berapa tahun dari 2002 SMA 2009 sampai sekarang baru sekarang bisa kecapai beli Estilo ya walaupun mobilnya udah jadi mobil abang kita sih kan 92 kan kita mengenai abang iya iya suhu gitu kan tapi aku tetap pingin punya satu ini gitu thank you Florian nanti kita kerjain semacam mungkin aku titip pokoknya aku serahkan semua sama wetgloss sama Omerick dan Tim aku percayain lah pokoknya thank you thank you ini merupakan mobil kesayangan aku aku titip siap-siap thank you okeh selesai okeh i feel like i'm losing my mind is everybody in the world blind please lord gimme a sign a sign Nah mobilnya kan disini udah ya cukup lama Oke Dan udah berproses nih Iya Sekarang kita waktunya untuk Seperti yang sudah dijanjikan Naik warna cat Nah dan kali ini Aku udah janji bang Aku mau nge-chat sendiri ya bang Walaupun nanti ada kerusakan sedikit Misa diirapin ya Pastinya Karena kan basicnya aku bukan di-chat Tapi kali ini aku memang pengen ngerjain sendiri mobil aku Kayak di bagian-bagian perintilannya lah Iya iya bagian mempernya Kalau di bodi yang langsung kayaknya gak berani bang Bisa bahaya Kali ini kita pakai salah satu set yang terbaik di dunia Oh ini set terbaik di dunia Buatan dari Belanda yaitu Seekers Boleh boleh Ini kita pakai Seekers untuk pengerjaan mobil bakarian Jadi kita pastikan semua material yang dipakai Bahan terbaik dunia Yang terbaik ya Bukan cuma di Indonesia tapi di dunia gitu Dan alhamdulillah nya Merik Sikers ini adalah merk terbaik dunia Pertama Supaya gak kelupaan Sisi yang biasanya orang kelewat Oke Pinggir-pinggir dulu gitu Contohnya gini Ternyata yang dia pinggir dulu gitu ya Betul Contohnya kayak gini bang Gak apa-apa Terus, terus Nah Nah Ini jauh lebih baik di bagian pertama Jauh lebih baik Jauh lebih baik Ini kelihatan banget ya Maksudnya Terasa yang kelihatan Gak kayak di atas Gak ada kebingan Yang kedua sudah oke Jadi sepertinya harus tegak lurus gini Jadi gini aja ya Iya Gitu Nah gitu Yang miring sedikit apa-apa Kita ikutin bodinya Oke Mulai dari bawah Supaya ini gak ada yang kelewat Terus Oke Terus Oke Terus Gak apa-apa Maju ke sini Dari sini Nah Terus 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 Ya Thank you banget ya Kho ya Thank you Kho ya Kalau udah banget Di weight post Aku bisa dapetin Dari Ko E-ring juga Di cara pengecekan Di cara permis Dan Ternyata Tidak segampang Yang kita sumpirkan Tapi jujur Masih Gampang Ngecek ya Itu lah ya Ya Kacap ya Pertama oh thank you banget ya dikasih ilmu ini sama-sama ya udah coba ngecat di sini pastilah ya dengan pekerjaan pekerjaan panas soalnya kan betul-betul Oke Alhamdulillah sekali buat Sekens nih yang udah mau support mobil aku di estilo tahun 92 mobil jadul ya tapi ngecatannya fernisnya the best banget kita pakainya situasi yang terbaik di dunia Insya Allah pastinya ya Iya pastinya Oke pakai merek terbaik dan thank you di Bang Rian tadi gimana testimoni nya keluh kesah seru gak keluh kesah sih enggak ya tapi yang banyak banget dapat ilmu hari ini Alhamdulillah cara ngecat menggunakan ikan seperti apa cara fernisinya juga memang Sekens Red Cross terbaiklah di hari selalu insya Allah hahahaha thank you banget ya thank you ya thank you Sekens terbaik salam beceng awali dari Red Cross Gimmy that crown getting my way in to be put down it in your place all this my town if I want that shit that I'll get it right now I'm losing it the news if it's a musy share the stupid myth you choose to live a choose to dip you choose the fighter lose your grip and lose a gift Let's go! Satu, dua, tiga, oke. Bang Rian, halo. Halo. Apa kabar abangku? Baik, baik abangku. Sekarang kalau ketua Bang Rian, ngomongnya bukan apa kabar, menyala abangku. Karena rambutnya udah menyala sekarang. Kalau kemarin masih hitam, sekarang rambutnya udah cetar membahana gitu Bang Rian. Sebenarnya gini kok, klarifikasi dia. Ini sebenarnya karena memang tuntutan kerjaan. Tuntutan kerjaan. Harus ada perubahan dari karakter sebelumnya. Oke. Jadi kayak kalau kerja mah aku harus lakukan apapun itu. Untuk sepenuh jiwa ragaku untuk kerjaan. Harus old dan setengah-setengah ya Bang Rian ya? Ya bener, bener. Karena kan yang sekarang emang temanya agak sedikit bad boy gitu ya Bang Rian ya? Bad boy, bad boy tapi insya Allah tetap baik lah pasti. Wah, spoiler gak tuh? Baik ya? Yang di film masih sekarang? Udah tayang. Oh udah tayang. Oke udah tayang, udah tayang. Karena kan mungkin ada serpihan-serpihan akal abang kakak azamnya dikit gitu. Oh gitu. Ya dengan tetap baik tapi mungkin ya karena terlalu lama di luar negeri. Kok jadi bahas film sih? Berarti akhirnya sama Saleha apa gitu? Oh gak tau kalau itu. Kalau itu hanya olah dan penulis yang tau. Hampir kemancing teman-teman. Itu hanya olah dan penulis yang tau. Nah kali ini karena penantian setahun nih Bang Rian ya kan? Oke. Dan ya beruntungnya warna rambut sama warna mobil kayaknya ada suatu kemiripan ya Bang Rian ya? Hampir. Sebenernya ini tuh coklat. Cuman karena aku kan kramas setiap hari biar cepet panjang kan? Karena kemarin sempet botak banget kan? Jadinya warnanya tuh kayak berubah lebih cerah gitu. Gak apa-apa sih Bang Rian bagus sih. Looking good lah. Kalau gue yang kayak Bang Rian, fix. Gue ada mobil masuk, masuk ketemu. Enggak lah kayaknya agak gak masuk soalnya. Kalo bareng kan masih ada bule-bule nya gimana gitu. Kalo gue kan udah hitam kayak gini. Enggak lah, mana hitam. Malah putih yang kokoh tuh. Jauh Bang Rian. Sama-sama. Sama. Nah, Bang Rian mau nanya nih. Ini kan mobil Estilo penantian sudah sekian lama ya. Sekian belum lama ya. Aku inget banget tuh kita masukin ini di 2023 awal kalau gak salah. Warna hitam waktu itu masuknya kan? Dan kita kerjain step by step. Sampai akhirnya mobilnya keluar juga. Alhamdulillah. Tadi kan Bang Rian udah lihat ya. Pasti kalau temen-temen yang belum tahu. Langsung lihat di Youtubenya. Bang Rian ya. Tuh Kurian TR ya. Siap-siap. Lihat seperti apa. Waktu Bang Rian ekspresi ngelihatnya. Yang pasti tadi gue udah lihat Bang Rian. Ya happy lah ya. Happy. Aku kayak muci mobil ini. Ya Allah ini mobil udah lama banget gitu kan. Alhamdulillah selesai juga. Karena kan prosesnya kayak. Ya wajar lah mobil tahun 92. Dengan mungkin. Waktu dibongkar catnya tuh korosi dimana-mana kan gue kan. Iya betul-betul gitu. Terus dengan dempulan yang sebelumnya mungkin agak tebal banget gitu. Agak terlaluan ya Bang Rian. Tapi lumayan lah kita perbaiki banyak lah. Ya. Karena sejujurnya ya ini fun fact. Ini mobil aku beli bahan banget kan. Begitu bawa ke weight gloss. Dicek sama koko pake alat-alat ketebalan catnya. Iya Bang Rian ini tebal catnya luar biasa. Langsung aku tssss. Langsung tssss. Tapi untuk dibantu sama weight gloss sama koko Eric. Jadi kayak sekarang ini kayak. Wow. Wow. Udah kayak mobil baru tau nggak. Dengan karet yang kita ganti. Terus liat mobil dari showroom luarnya gitu. Iya. Sampai kita berdua. Kalo temen-temen nggak tau. Ada sempet fase-fase lagi down ya. Iya bener. Dalam arti Bang Rian ngomong. Kalo ini dijual nggak mobilnya ya. Kalo itu sempet bisa. Udah lah Bang Rian gimana ya. Kalo emang nggak maksimal atau segala macem. Jadi udah sampai di fase. Sempat kayak gitu. Pesimis. Mungkin nggak sih di mobil. Punya masa depan. Wah cik kayak enak aja. Sempat ya. Aku kan sempet curhat kok. Ini kayak mana ya. Aku mobilnya kayaknya. Apa aku mau tukar sama sih. Ini ada orang yang mau ngambil gitu-gitu kan. Dengan kasih bahan gitu kan. Sedangkan pekerjaannya udah setengah jalan. Betul betul. Belum setengah jalan sih masih pengorokan gitu kan. Tapi kayak. Ya Allah ini gimana ya mobilnya. Aku gantung jadinya kan. Iya iya. Tapi dengan. Dengan usaha semangat dan ikhtiar. Sampai bisa jadi seperti ini tuh. Betul betul. Dan juga ada masakan dari Koko kan. Ini bagus simpan aja sih memang mobil. Iya iya. Jadi kayak. Ini mati lah Bang Rian. Soalnya kita pasti ya kan. Pekerjaan mobil ini juga. Nggak main-main lah Bang Rian. Iya. Arti gini. Kita nggak mau pakai bahan yang asal-asalan. Bener. Kita pakai dari epoxy. Dempulnya pakai UPOL. Mereka emang buat spesialis. Buat refinish. Buat bagian dalemnya nih. Untuk finishing catnya kita pakai sikens. Pakai sikens ya. Pakai sikens asal Nobel. Oke siap. Sampai terakhirnya supaya nggak cuma bagian dalemnya aja. Tapi bagian luarnya bagus kita pakai coating white gloss. Oke. Biar becek abadi gitu. Oke. Sebelum bawa kesini tuh aku emang direkomendasiin dari teman-teman kita juga kan. Betul betul. Untuk bawa kesini. Dan. Hasilnya memang. Sesuai Bang Rian ya. Sesuai dengan omongan-omongan mereka. Terbaik. Ini ada teman-teman juga beberapa yang ngomong. Oh kalau white gloss tuh. Kalau sama artis. Influencer. Ya karena. Ya mungkin di support. Jadi ngomongnya. Apa. Bahasa itu tuh kayak. Manis aja lah gitu Bang Rian. Ngetah kalau Bang Rian nih. Anus review nih. Pertanggung jawaban dari teman-teman. Kalau bang Rian. Kalau disi kayak gini gimana sih. Menurut Bang Rian. Anus review aja gitu Bang Rian. Karena kalau aku gini ya. Aku. Terserah orang mau ngomong apa. Mau ngomong apa di luar sana. Tapi kalau aku lihat. Ini aku bener-bener kayak terbaik. Aku thank you banget. Gak tau bilang hasilnya bagus banget. Dan emang bener-bener di support sama white gloss. White gloss terbaik banget. Thank you banget ya pokoknya ya. Berarti emang betul-betul sesuai lah ya. Dengan apa yang kita ngomongin di awal. Sesuai. Karena kan waktu pemilihan warna itu. Kemarin ingat gak. Iya. Aku sempat bingung tuh. Kita kan ada tiga pilihan warna. Berapa kali kita ganti warna kok. Pertama masuk nih ya. Jujur ya. Biru. Biru. Terus sempet warna. Millenium Jade. Millenium Jade. Terus warna oranye. Oranye yang kayak. Oranye. Itu apa namanya. Kopaja. Iya bener-bener. Terakhir ya udah gue langsung paksa Bang Rian udah dah. Kuning. Udah aman udah pasti kuning udah pasti bagus. Fix pasti bagus gitu. Semua warna vela kombinasinya pasti cocok warnanya kan. Masuk-masuk. Apalagi JDM. Wah udah pasti cedep. Iya makanya. Thank you banget ya kok ya udah. Thank you nih Bang Rian. Support aku. Iya. Support semuanya. Selalu mendoakan juga kita chatting kan selalu mendoakan. Pasti terbaik lah buat Bang Rian. Amin amin ya Allah. Aku bilang sama Koko nih ya. Ini aku bilang terus-terusan di depan. Kalau emang Koko mau pake ini mobil pinjem silahkan jemput di rumah. Terbuka buat Wet Gloss. Terbaik. Thank you. Thank you. Thank you Bang Rian. Thank you Bang Rian. All the best buat semuanya ya. Terima kasih banyak kok. Sampai jumpa lagi dari Wet Gloss. Bye.